Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya sayangi dan saya banggakan Seluruh mahasiswa-mahasiswi perbankan syariah 2018 Dimanapun Anda berada Semoga sehat selalu Oke, hari ini kita masuk ke materi ke-6 kita Pada mata kuliah ini Ekonomi makro-islam Kita akan membahas, kita akan diskusikan Mengenai peranan zakat dan pajak Dalam ekonomi makro-islam Dan seperti biasa Sebelum kita mulai perkuliahan ini Mari kita sama-sama Kita awali dengan doa Perkuliahan dan salawat Nurul Anwar Monggo bersama-sama diikuti Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhalil anwar Selamat menikmati Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad Kita lanjutkan dengan doa awal perkuliahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftahlana abuab al-ilmi wa zayyinnah bil-akhlaqil hasani rabbi zirni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan tayyiban mubarakah wajjalna min ibadika salihin birahmatika ya arhaman rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin sekarang kita masuk ke materi bismillahirrahmanirrahim pertama sedikit kita membahas mengenai zakat saya bahas sedikit saja karena rasanya anda semua sudah paham banyak mengenai zakat sudah diajari oleh guru kita semua Pak Harun kemarin di semester 3 maka kalau kita lihat dari istilah bahasa dari terminologinya zakat berarti yaitu tumbuh dan bertambah terkadang kata zakat ini juga dikaitkan dipakaikan dengan makna at-tohharoh yaitu suci dan al-barokah maka dikatakan ketika harta kita sudah dipenuhi zakatnya maka harta itu menjadi suci menjadi berkah dan orangnya juga dikatakan telah membersihkan dirinya dan jiwanya dari penyakit kikir juga membersihkan hartanya dari hak orang lain yang mestinya dikeluarkan kita lanjut kemudian kita lihat disini sedikit sejarah pengelolaan zakat yang tentunya kalau kita lihat kewajiban zakat kita berangkat dari masa Rasulullah Nabi kita baginda kita Nabi Muhammad SAW maka kalau kita lihat disebutkan syariat zakat diturunkan kepada Rasulullah pada tahun kedua hijriah tahun kedua hijrah beliau maka kemudian di masa itu Rasulullah sendiri yang turun tangan dan mengangkat beberapa sahabat sebagai amil zakat kemudian diberikan tugas diberikan tukloksi masing-masing ada yang menjadi muzaki menarik zakat dari para wajib zakat kemudian ada yang melakukan pendataan di Bayatul Mal kemudian ada juga yang kemudian menyalurkannya kepada para mustahik 8 asnaf yang kita ketahui bersama kemudian kita lanjutkan pada era sahabat setelah baginda Rasulullah wafat kita lihat disini ada beberapa hal dari kholifah Muawiyah R.A. mengelola zakat dan dipergunakan oleh negara melalui lembaga resminya yaitu Bayatul Mal yang kita ketahui kemudian di masa Umar bin Abdul Aziz dimana pada masa itu izitihad zakat atas penghasilan ditetapkan oleh kholifah oleh pemimpin dan disifatkan wajib kemudian pengelolaan zakat sepenuhnya dilaksanakan oleh Waliul Amri yaitu pemerintah para pemimpin disitu yang memiliki kekuasaan untuk menarik zakat dari para muzaki para wajib zakatnya kemudian kalau kita lihat sedikit di Indonesia disebutkan dalam lintasan sejarah zakat digunakan sebagai alat pengumpulan logistik perlawanan kolonialisme Belanda jadi dikatakan ketika itu dalam buku dari terbitan Belanda dalam kebijakannya Beach Blood nomor 1892 dan kemudian tahun 1905 melarang petugas keagamaan pegawai pemerintah dari kepala desa sampai bupati di kota tersebut di wilayah tersebut termasuk para priai untuk ikut serta dalam pengumpulan zakat dimana ketika itu sejarah mencatatkan pertama kali zakat ditarik didistribusikan di Indonesia di daerah Aceh masyarakat Aceh telah menggunakan dana zakat untuk membiaya perang dengan Belanda jadi ketika itu Belanda takut ketika umat Islam mulai bersatu dengan zakatnya maka disitulah Islam bisa menggulingkan pemerintahan Belanda yang kemudian dilanjutkan ketika itu di Aceh pada masa Sultan Alauddin Riayatseh 1539 sampai 1567 oke maka kalau kita lihat disini sedikit sejarah zakat di Indonesia yaitu pertama kali yang kita pahami Islam datang ke Indonesia melalui para pedagang dari Gujarati dari Timur Tengah dikatakan masuk di sudi Nusantara di abad ke-7 yaitu perang kemerdekaan kemudian tahun 1539 dikumpulkan oleh Kerajaan Aceh Sultan Alauddin Shah kemudian ada kebijakan dari Belanda untuk melawan tersebut kemudian K.I.H. Ahmad Dahlan mengorganisasir pengumpulan zakat kemudian Oktober 1943 Jepang memaksa MIAI yaitu Baitul Mal yang didirikan ketika itu untuk dibubarkan karena para penjajah ini takut ketika Islam mulai bersatu ketika zakat mulai terkumpulkan maka disitu Islam punya kekuatan untuk melawan balik untuk mengusir para penjajah kemudian kita lihat di masa Orde Baru ada beberapa hal ada beberapa kebijakan sampai akhirnya di zaman reformasi hingga di saat ini ada beberapa hal lagi yaitu tahun 2011 amandemen undang-undang dirubah kemudian tahun 2012 Koalisi Masyarakat Zakat Komas mengajukan judicial review jadi untuk meresmikan badan mereka kemudian terbitlah pada tahun 2014 impres nomor 3 sehingga tahun 2013 juga sempat ditetapkan hari zakat nasional oleh Presiden kita ketika itu Pak Susilo Bambang Yudhoyono hingga pada akhirnya 2016 dalam rakornas basnas pusat provinsi dikeluarkan kebangkitan zakat Indonesia maka kalau kita lihat disini kaitannya dengan mata kuliah kita ekonomi makro Islam pertama kita lihat secara model pengelolaan zakat dari segi ekonomi makro model pertama pengelolaan zakat diakui oleh negara yang diakomodasi dalam peraturan undang-undang dan bersifat wajib kepada penduduk muslim di negara tersebut itu yang kita ketahui dari era Rasulullah hingga era sahabat jadi ketika itu pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq R.A beliau juga pernah memperangi melawan orang-orang yang misalnya membangkang tidak mau membayar zakat karena merasa zakat itu hanya wajib dibayarkan kepada Rasulullah ketika Rasulullah hidup maka ketika itu dikatakan era Rasulullah dan era sahabat zakat ini sangat ketat diwajibkan pada seluruh umat muslim kemudian kedua pengelolaan zakat diakui oleh negara diatur dalam undang-undang namun tidak ada pengawasan langsung kepada penduduk muslim seperti di Arab Saudi seperti di Sudan seperti di Indonesia juga ya kita ketahui jadi para umat Islamnya diminta untuk sadar diri berapa dia harus mengeluarkan zakatnya kapan dia harus berhubungi zakat dan sebagainya ketiga pengelolaan zakat tidak diatur dalam undang-undang negara dan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat kita lihat lagi disini dari segi makosit zakat yaitu tujuan utama zakat kita lihat ada tiga dimensi disini yang saya rasa anda semua sudah mengenal ini sudah di ajar karena Pak Harun kemarin semester 3 maka kita lihat disini ada tiga dimensi ada tiga sisi dari keimanan personal sudah jelas dengan berzakat itu kualitas iman kita meningkat dibersihkan dari berbagai penyakit berbagai penyakit jasmani dan rohani kemudian hartanya juga menjadi bersih jiwanya menjadi bersih meningkatkan etos kerja menjadi orientasi mencari rezeki halal dan sebagainya kemudian dari segi sosial juga tampak dengan adanya zakat itu bisa bisa memperarat uhwa islamia antara umat Islam dengan umat Islam yang lain solidaritas masyarakat menciptakan keamanan dan ketenteraman yang paling ketara sudah pasti dari segi ekonomi adanya zakat sudah bisa meminimalisir kesenjangan pendapatan di masyarakat kemudian sumber dana yang terkumpulkan dari zakat ini bisa dijadikan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat secara makro kita bahas lebih lanjut kemudian kita lihat lagi disini fungsi zakat kalau dikaji lebih singkatnya lebih ringkasnya ada dua hal yaitu dari segi ibadah mahdoh ya kita ketahui termasuk dalam merukun islam kita kewajiban utama kita yaitu bentuk ketaatan kita kepada hukum Allah syariat Allah dan perwujudan keimanan kita kepada Allah kemudian dari segi sosial ekonomi juga kita lihat disini sudah jelas sebagai instrumen pengetasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi berkeadilan jadi istilahnya semuanya bisa makan semuanya bisa hidup dengan layak ketika zakat ini terdistribusikan dengan baik tersalurkan dengan baik kemudian kedua kita bahas tadi sudah kita bahas mengenai zakat saya rasa tidak perlu panjang-panjang karena Anda sudah banyak paham mengenai zakat dan siswa kemudian kedua disini kita mengkaji mengenai pajak dalam konteks makro islam pertama kalau kita lihat dari segi definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan hukum atau badan usaha yang sifatnya memaksa diikat oleh undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung kemudian pajak ini nantinya digunakan untuk keperluan masyarakat luas dan sebesar-besarnya kemakmuaran rakyat jadi diatur pada undang-undang nomor 6 tahun 1983 pada poin ketentuan umum perpajakan kemudian kita lihat jenis-jenis pajak pada dasarnya dibagi dua poin yaitu pajak pusat yang ditransferkan langsung yang dikumpulkan langsung oleh pemerintahan pusat melalui Direktur General Pajak DJP ada juga pajak daerah yang dikelola oleh Pemprov masing-masing Pemkap masing-masing diatur pada undang-undang nomor 28 tahun 2009 bisa anda baca sendiri di slide ini kemudian pada dasarnya kalau kita lihat ketentuan umum perpajakan itu diatur pada undang-undang nomor 16 tahun 2009 di mana ada ketentuan formalnya yang mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan jadi bagaimana pajak itu dipungut siapa wajib pajaknya pajak ini digunakan ke arah mana untuk pembangun apa itu ada semua dikatakan disini ada hukumnya yaitu self-assessment yaitu wajib pajak melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya mendaftarkan diri menghitung sendiri kemudian menyator dan melaporkan kemudian kalau kita lihat di poin kedua yaitu DJP Direktura Jurnal Pajak melakukan pelayanan pembinaan pengawasan dan juga penetapan pajak melalui pemeriksaan jadi pada intinya pajak itu ada beberapa poin nanti bisa Anda pelajari di semester 5 atau kuliah perpajakan pada intinya dikatakan ada pajak penghasilan dan ada pajak pertambahan nilai disini yaitu pajak penghasilan sedikit saja yaitu pajak atas penghasilan pribadi kita jadi dikatakan seluruh penghasilan dalam bentuk apapun sebagai objek wajib PPH kecuali ditentukan hal lain kemudian digunakan untuk worldwide income jadi digunakan untuk kemakmuran negara pastinya maka kemudian ada beberapa metode perhitungan seperti dituliskan di selat ini saya ambil dari salah satu jurnal dikatakan disini dari orang pribadi dari penghasilannya yang 50 juta ke bawah ditarifkan 5% saja kemudian 50 juta sampai 250 juta dikenai pajak 15% diatasnya lagi 250 juta sampai 500 juta 25% kemudian orang dengan penghasilan 500 juta per bulan dapat dikenakan tarif pajak 30% sedangkan pada padan usaha dikenai tarif 25% dari penghasilan usahanya kemudian selain pajak penghasilan tadi ada juga pajak pertambahan nilai nanti-intinya kita bas lebih lanjut di pertemuan setelah UTS pada kebijakan fiskal Islam berikutnya disini kita membahas mengenai zakat dan pajak sebagai instrumen utama dalam ekonomi makro Islam jadi yang kita pahami dalam Islam dalam ekonomi Islam kita diajarkan bahwa harta itu bukan menjadi tujuan hidup utama kita jadi kita hidup itu bukan cuma untuk mengumpulkan harta untuk kekayaan pribadi untuk foya-foya untuk kemewahan duniawi tetapi harta kita sebagai wasilah untuk saling memberi manfaat untuk saling memenuhi kebutuhan masyarakat bagi orang yang berwawasan demikian maka hartanya akan membawa kebaikan bagi dirinya maupun masyarakat luas bagi orang lain dan sebaliknya bagi orang yang memandang harta ini sebagai tujuan utama dan sebagai sumber kenikmatannya maka harta tadi bisa berubah menjadi inti nafsu yang berimplikasi merusak dan membuka berbagai kemungkinan penderitaan jadi ketika orang itu sudah terlibat pada riba terlibat pada korupsi misalnya dia tidak akan pernah kenyang tidak akan pernah tidak akan pernah hilang hausnya tidak akan hilang laparnya akan selalu merasa kurang ingin selalu menambah lagi menambah lagi itu intinya perbedaannya dengan kita di ekonomi makro Islam oke kemudian yang kita lihat mengenai zakat lagi zakat adalah salah satu rukun Islam kita yang harus kita penuhi yang harus kita jalankan setiap orang Islam ada lima macam harta yang sudah disepakati untuk dikenakan zakat yang itu ada semua sudah tahu yaitu pada uang emas atau perak jadi tabungan emas yang kita miliki ada hitungan zakatnya kemudian barang-barang dan modal dagang juga ada zakatnya ternak unta sapi dan kambing yang dipelihara juga ada zakatnya hasil pertanian ada zakatnya harta terpendam kalau menemukan harta karun istilahnya disini juga dikenai zakat dan sebagainya oke kemudian kalau kita bahas lagi mengenai pajak tadi pajak ini pada dasarnya adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak jadi pada perseorangan atau badan usaha yang harus disetorkan kepada negara dengan ketentuannya tanpa mendapat imbal kembali dari negara dan hasilnya digunakan untuk membiaya pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi sosial, politik dan tujuan lain yang ingin dicapai pembangunan negara secara makro maka kalau kita lihat di slide ini pada intinya zakat dan pajak adalah dua hal kewajiban yang punya dasar pindakan berlainan kalau kita lihat zakat sudah pasti ada ketentuannya dalam syariat islam dalam hukum Allah baik dalam pemungkutannya dalam penggunaannya sedangkan pajak berpijak pada peraturan undang-undang ketika zaman Rasulullah dulu yaitu ditetapkan oleh pemimpinnya oleh Rasulullah sendiri oleh Khulafa Ur-Rosidin setelah beliau dimana digunakan di pengut maupun penggunaannya diatur oleh ulil amri jadi pada dasarnya memang ada perbedaan mendasar antara zakat dan pajak dasar hukumnya beda status hukumnya beda obyek sasarannya juga beda kriteria wajib zakatnya dan wajib pajaknya juga bisa dibilang berbeda dalam pos penggunaannya juga berbeda hikmahnya juga sudah pasti berbeda jadi pada intinya ya keduanya sama-sama diwajibkan kalau kita lihat pada zaman Rasulullah dulu bagaimana beliau sangat ratur sangat rapi sangat sistematis mengatur pendapatan negara bagi dari segi pajak FAI gonimah usur dan lain sebagainya zakat nanti kita bahas lebih lanjut di pertemuan ke-12-13 mana kebijakan fiskal Islam maka pada intinya terakhir kita lihat disini zakat dan pajak sebagai instrumen ekonomi makronasional di Indonesia kalau kita lihat di slide ini ada beberapa poin yaitu kita lihat dari latar belakang kenapa zakat dan pajak ini menjadi halung utama menjadi instrumen utama dari segi ekonomi makro Indonesia pertama kita lihat kesenjangan sosialnya begitu tinggi jini rasio di angka 0,397 BPS 2018 kemudian kemiskinannya juga sangat tinggi yaitu 10% di BPS 2018 kemudian dari IPM Indonesia yaitu kemiskinan kesehatan dan pendidikan itu dikatakan masih cukup rendah dimana Indonesia masih ada di peringkat 110 dari 188 negara UNDP 2019 dari PBB kemudian dikatakan yang kita pahami negara kita Indonesia ini rawan bencana rawan tsunami rawan gempa bumi rawan gunung meletus dan sebagainya maka dikatakan kita perlu cadangan dana kita perlu tambahan dana ketika sewaktu-waktu bencana terjadi kemudian agenda pemerintah dalam APBN anggaran pembiayaan belanja negara dikatakan disini alokasinya 5% kesehatan 20% pendidikan intervensi kesenjangan dengan perluasan pembesaran transfer dana ke daerah dan penguatan DAK dana alokasi khusus dari daerah pusat kemudian ada penguatan program intervensi sosial yang kita ketahui di Indonesia punya beberapa program ada program keluarga harapan program Indonesia sehat program Indonesia pintar dan kebijakan kebijakan lainnya yang pasti ini negara tidak bisa sendirian dalam mengatur ini dalam mensistemasikan ini perlu praserta seluruh masyarakat seluruh perusahaan seluruh pengusaha yang ada di Indonesia untuk sama-sama sadar untuk sama-sama mengetahui kewajibannya bisakatnya dan pajaknya dibayarkan maka kalau kita lihat lagi di selat ini yaitu mengenai ekonomi syariah dan keuangan inklusif dalam master plan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia yang saya ambil dari KNKS zakat menjadi pilar pembangunan ekonomi sebagai religious financial sektor jadi sektor finansial utama yang kemudian juga mengujudkan sikap religius masyarakat umat islam kita dimana hanya 49% penduduk yang telah mengakses institusi keuangan formal karena penghasilan dan edukasi rendah tingginya biaya administrasi dan hal teknis lain yang sulit jadi yang kita pahami yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya ekonomi makro islam akan tumbuh ketika ekonomi sektor realnya yang tumbuh dikatakan seimbang kalau lebih baik lagi ekonomi sektor realnya bisa mengalahkan ekonomi sektor moneter jadi ekonomi di pasar barang dan jasa mengalahkan ekonomi pasar keuangan pasar saham pasar obligasi pasar raksadana dan sebagainya itu yang lebih baik jadi ekonomi sektor ini hanya 49% penduduk yang bisa mengakses institusi keuangan formal mungkin karena keterbatasan dananya keterbatasan pengetahuan dan lain sebagainya maka kita lihat disini peranan siswaf ini sangat penting namanya kalau kita lihat disini mengenai sektor usaha itu kaitannya dengan wakof produktif maka dikatakan disini sangat instrumental sangat penting sangat membangun dalam ekonomi makro islam kita maka peranan zakat dan pajak pada dasarnya ada beberapa poin yaitu dengan zakat dan pajak yang terdistribusikan dengan baik yang tersirkulasikan dengan baik akan ada kesenjangan sosial yang terminimalisir disini pemudarisasi kesenjangan sosial kemudian ekonomi kerakyatan akan tumbuh ekonomi sektor real akan tumbuh kemudian mendorong munculnya terobosan baru dalam pengentasan kemiskinan jadi kalau kita dikatakan di setor makro ketika danan ketika suatu negara punya kelebihan dana punya cadangan dana yang baik baik dari pajaknya baik dari zakat masyarakatnya dan ketika pemerintah sebagai ulil amri juga telah berlaku dengan bijak tidak ada korupsi tidak ada kecurangan tidak ada tidak ada kekayaan pribadi yang diambil dari situ maka dikatakan disitu kemiskinan akan turun jauh kemudian investasi dan ekonomi nasional juga akan tumbuh dengan baik disitu mengembangkan sumber perdanaan pembangunan umat di luar APBN itu penting jadi kita pahami kita sebagai sesama warga Indonesia kita harus saling tolong harus saling membantu harus saling membangun bagaimana negara ini tidak bisa kita serahkan penuhnya pada pemerintah sebagai warga negara kita juga punya kewajiban kita juga punya peran penting dalam membangun ekonomi makro kita ekonomi makro Indonesia kita jadi pada intinya terakhir disini saya ambil salah satu bagan dari website Bank Indonesia bi.co.id bagaimana zakat dan pajak bisa menjadi instrumen utama dalam ekonomi makro Indonesia ada beberapa skema disini kalau dituliskan dari angkanya ada 6 yaitu 1,2,3 yang di kasih yang di dalam lingkungan merah ini 1,2,3,4,5,6 jadi pertama kita lihat disini dari poin nomor 1 bagaimana sebetulnya pajak dan zakat kita itu sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi makro jadi dengan pajak yang tersikulasikan dengan baik ketika warganya ketika para pengusahanya sadar pajaknya sadar kewajiban membayar pajaknya maka kemudian pendapatan asli daerah akan tumbuh dari situ PAD mengalir kepada pemerintah kepada G di atas ini maka pendapatan nasional akan tumbuh ketika pendapatan nasional tumbuh ekonomi sektor real tumbuh maka disitu harta masyarakat akan bertambah dari segi tanah rumah emas dan sebagainya maka dikatakan disitu ekonomi makro akan tumbuh kemudian poin kedua kalau kita lihat disini dari fungsi zakat zakat harta itu sudah jelas kalau kita lihat disini zakat harta otomatis terikat dengan uang jadi dari kelebihan hartanya dibayarkan zakat uangnya dari si kaya kepada si miskin dari musaki kepada mustahik kemudian disini dari segi konsumsi negara konsumsi masyarakat akan meningkat jadi masyarakat yang tadinya tidak mampu membeli makanan tidak mampu membeli pakaian dengan adanya dana zakat tadi yang diberikan kepada 8 asnaf pada fakir miskin dan sebagainya mereka akan bisa melakukan tingkat konsumsi yang baik maka dengan konsumsi yang baik disini hubungannya dengan pemerintah adalah ketika konsumsi baik maka kebutuhannya akan meningkat ketika kebutuhan meningkat maka produksi akan meningkat produksi makanan produksi pakaian produksi perumahan dan lain sebagainya akan meningkat maka disitu dari segi sektor realnya pasarnya juga bertumbuh dan implikasinya pada poin nomor 6 ini pendapatan nasional yaitu Y akan meningkat dikatakan di bawah kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip transaksi muamalat yang diharapkan kemudian ada beberapa hal lagi yaitu di tengah kita bisa lihat disini ketika mengebahas mengenai zakat otomatis kita hartanya tadi diharapkan semestinya terbebas dari riba jadi dari dari jenis usaha yang baik dari jenis bisnis yang sesuai dengan nilai syariah maka disini terbebas dari riba kemudian kita lihat disini investasinya akan meningkat ketika usahanya terbebas dari riba ketika usaha dilakukan dengan cara-cara islami maka insya Allah usaha itu akan tumbuh dengan baik kemudian investasinya akan meningkat karena orang-orang akan melihat perusahaan itu tumbuh ketika investasinya meningkat otomatis perusahaan tadi bisa meningkatkan produksinya dan ujungnya pendapatan nasional akan meningkat juga dan terakhir poin nomor lima yaitu dengan adanya zakat jadi selain dari zakat tadi yang kita pahami dalam ekonomi islam kita punya instrumen iswaf infak sodako dan wakaf dimana ketika poin iswaf ini bertumbuh maka dikatakan partisipasi sosial untuk kepentingan publik juga akan bertumbuh jadi dengan adanya wakaf produktif maka akan ada usaha baru yang muncul usaha baru muncul maka ekonomi sektor real kita akan tumbuh produksi akan tumbuh konsumsi juga disini dikatakan terpenuhi tidak menutup kemungkinan kita bisa melakukan ekspor ke luar negeri maka dengan ekspor ke luar negeri devisa kita meningkat pendapatan kita meningkat oke jadi intinya ini sedikit saja dari gambaran mengenai gambar ini yaitu bagaimana peranan zakat dan pajak sesama-sama-sama bisa membangun instrumen ekonomi makro kita ekonomi makro Indonesia nanti selebihnya kita bahas lagi di pertemuan setelah UTS materi kebijakan dan sistem fiskal di dalam ekonomi makro Islam oke mungkin sekian yang bisa saya sampaikan sekurang-kurangnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton